Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai perhatikan 2 hal ini sebelum kalian melakukan update OS Windows 7 ke Windows 10. Entah itu secara offline, tanpa media creation tools, atau online dengan media creation tools. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah OS Windows kalian harus aktif. Jadi jika ada watermark di bagian kanan bawah layar, tidak akan bisa melakukan update Windows 7 ke Windows 10. Jika kalian tetap melakukan update seperti ini. Maka akan terdapat pemberitahuan untuk menggunakan semua fitur Microsoft Windows, kalian harus mengaktifkan OS Windows. Sekarang kita tunggu. Kalian akan disuruh memasukkan produk key untuk Windows 10. Jadi kita keluar. Selanjutnya, yang harus kalian perhatikan adalah sisakan tempat penyimpanan pada harddisk atau SSD yang kalian gunakan. Minimal sisakan tempat penyimpanan 8-10GB. Di sini, local disk saya memiliki tempat penyimpanan yang tinggal 6GB. Pada bagian, I don't want to use external storage. Kalian bisa memilih apakah ingin menambah tempat penyimpanan dari tempat sampah, folder download, atau tempat penyimpanan yang kalian gunakan. Hanya dua hal itu saja yang harus diperhatikan. Untuk pertanyaan, apakah data pada komputer akan hilang atau tidak, data tidak akan hilang. Tetapi, membackup data itu sangatlah perlu. Di sini, data ketika masih menggunakan Windows 7 sampai sudah update ke Windows 10 tetap ada. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.